Pemirsa jumlah siswa baru hanya 20 siswa yang mendaftar. Kepala Sekolah memperpanjang penerimaan peserta siswa didik baru di SD Negeri 212 Kota Jambi hingga akhir Juli 2024. Penerimaan peserta didik baru SD Negeri 212 Kota Jambi diperpanjang hingga akhir bulan Juli berdatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah SD Negeri 212 Sabiro. Hal ini disebabkan bahwa saja sekolah tersebut baru dibuka dikarenakan masalah lahan sengkepa beberapa waktu lalu. Yang mengakibatkan siswa yang mendaftar hanya 20 orang. Sabiro menyebutkan dalam penerimaan siswa baru ini dirinya masih optimis hingga akhir bulan danting masih ada yang mendaftarkan diri untuk sekolah di SD Negeri 212. Setelah dibukanya SD Negeri 212, Sabiro mengungkapkan perasaan senang dikarenakan siswa saat ini tidak mengungsi ke sekolah lain yang harus menempuh jarak yang lebih jauh. Untuk penambahan siswa itu tidak ada yang lain. Kami disini harus mencapai ini. Kamu masih buka untuk penerimaan juga. Target kami sesudah sindana. Kita optimis ya. Mudah-mudahan sengkepa. Kita doa. ada pembinaan lagi bagaimana kembali perasaan saya semuanya karena kendaraan namanya naibus kadang kadang terjauh alhamdulillah saya sama apa yang bakal kita herusha putra cek tv pelaporkan